Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini gemuk yang tercela. Kenapa? Karena Nabi SAW juga di masa tuanya beliau gemuk karena ada gemuk. Bukan karena dunia, ada sebagian orang gemuk. Karena umur yang sudah tua. Atau karena mungkin kurang gerak. Atau karena gen. Dan itu disebutkan. Oleh karena datang dalam sebagian riwayat. Saya bacakan perkataan Nabi SAW. Yang dimaksud dengan gemuk di sini adalah yaitu badan yang gemuk. Maksudnya diantara ciri-ciri ini banyak diantara mereka yang gemuk. Sebagian mereka tidak gemuk tapi banyak diantara mereka yang gemuk. Makanya Nabi menggunakan kata wa yadhar. Yadhar itu nampak. Artinya diantara orang-orang tercera ini ada yang gemuk dan ada yang tidak gemuk. Tapi banyak yang gemuk. Diantara ciri-ciri orang-orang yang suka memberi saksi tanpa diminta. berkhianat, bernazar tapi tidak menaikan. Apalagi zaman dahulu orang gemuk tidak banyak kegiatan menunjukkan dia sibuk dengan dunia. Saya ulangi. Maknahu annahu yakthuru dharika fihim. Yaitu banyak gemuk pada diri mereka. Kalu wal madhumu minhu. Dan mereka berkata yang tercelah dari gemuk. Man yastaksibuhu. Yaitu orang yang sengaja untuk mengumumkan dirinya. Wa amma man huwa fihi khilqatan falayadakulu fihada. Ada pun orang yang secara tubuhnya memang begitu. Dia tidak berusaha gemuk. Tapi memang gennya ini disinggung oleh Nawawi rahim Allah. Gennya memang gemuk. Maka tidak masuk dalam hal ini. Wal mutakassib lahu. Ada pun yang dimaksud dengan orang yang berusaha gemuk. Yaitu suka gemuk. Yaitu al mutawassi' fil ma'kul wal mashruf za'id dan alal mu'tad. Yaitu yang sengaja banyak makan, banyak minum. Yang lebih daripada yang seharusnya. Kemudian Al-Hafidhina Hajar ketika membahas tentang wa yadhhar fihi musaman dan nampak kegemukan pada diri mereka kata Ibn Hajar yuhibbuna tawassu'a fil ma'akil wal masharib. Yaitu suka untuk makan dan minum. Kebanyakan suka akan hal tersebut sehingga menjadikan mereka gemuk. Datang dalam riwayat yang lain yang mencuddan Tirmidhi disuahikan oleh Syekh Al-Bani kata Nabi SAW tentang generasi keempat setelah generasi tiga generasi ini kata Nabi SAW kemudian datang generasi berikutnya yaitu generasi setelah sahabat, tabi'in dan para tabi'in Qaumun yatasammanuna orang yang senang untuk gemuk wa yuhibbuna siman dan mereka senang untuk gemuk ada pun Nabi SAW ketika di masa tua maka beliau badannya agak gemuk tentu tidak gemuk banget tapi gemuk tidak seperti biasanya dalam sunan Ibn Majah dari Abu Musa al-Asyari Rasulullah SAW bersabda ini kuat badantu aku telah gemuk kata Nabi jika aku rukuk maka rukuklah jika aku bangkit maka bangkitlah jika aku sujud maka sujudlah jadi menunjukkan Nabi solat lebih perlahan karena beliau badan sudah agak gemuk kemudian juga dalam riwayat Ummu Qais binti Mihsan anna Rasulullah SAW lama asanna wa hamalal laham tatkala Nabi sudah tua dan membawa badannya lebih berat itakhatha amudan fimo sallahu ya tamidu alaihi maka Nabi SAW membuat sebuah tiang untuk bertelekan kepada tiang tersebut artinya tubuh Nabi lebih lebih berat dan ini tentunya tidak tercelah bagi Nabi SAW karena ini gemuk bukan faktor karena cinta dengan dunia tapi karena faktor tua jadi tadi Parlam sebutkan seperti faktor tua faktor gen atau faktor yang bawaan misalnya padahal kalau seorang gemuk karena perkara dunia senangnya tidur senang main-main kemudian minum sana minum sini makan sana makan sini lupa dengan akhirat maka itu tercelah diantara perkataan Syafi'i yang menarik dalam hal ini Imam Syafi'i pernah berkata kata Imam Syafi'i dia berkata aku tidak pernah melihat ada orang gemuk pintar sama sekali kecuali Muhammad bin Hassan Al-Shaibani yaitu kebanyakan orang gemuk yang ditemukan Imam Syafi'i di zaman beliau pada abad ketiga yaitu abad abad kedua abad ketiga yaitu orangnya goblok-goblok kecuali Muhammad bin Hassan Al-Shaibani dan Muhammad Al-Shaibani adalah gurunya Imam Syafi'i muridnya Imam Abu Hanifah dan sekaligus gurunya Imam Syafi'i beliau berkata aku tidak pernah melihat orang gemuk yang cerdas kecuali Muhammad bin Hassan Al-Shaibani diantara ulama yang gemuk diantaranya Imam Wakil Ibn Jarrah Al-Ru'asi Wakil Ibn Jarrah Al-Ru'asi seorang Ali Hadith yang gurunya Sufyan Al-Shauri dan banyak murid-muridnya beliau disebutkan dalam biografi beliau adalah karena rojulan asmar dokhman saminan beliau adalah orang yang berkulit hitam coklat tua mungkin asmar mungkin hitam kemudian dokhman besar saminan gemuk sampai satu hari beliau bertemu dengan Fudhil bin Iyad ulama ketemu ulama Fudhil bin Iyad dikenal dengan orang yang sangat zuhud dikenal dengan orang yang sangat zuhud sementara Wakil Ibn Jarrah Al-Ru'asi meskipun dia gemuk disebutkan beliau ibadahnya sangat luar biasa sampai disebutkan ada seorang ulama yang mengatakan aku menemani Wakil Ibn Jarrah dalam perjalanannya namun beliau senantiasa puasa dahar bukan puasa daud lagi puasa dahar puasa tiap hari maksudnya ibadah luar biasa bahkan beliau khatam Quran dalam sehari ini Wakil Ibn Jarrah Al-Ru'asi mungkin gemuknya adalah bawaan kemudian ketika dia bertemu dengan Fudel bin Iyad Fudel bin Iyad seorang yang zuhud mungkin badannya kurus maka dia bertanya kepada Wakil Ibn Jarrah Al-Ru'asi ma'adha siman wa'anta rahibul Iraq wahai wakil ini gemuk kenapa gemuk sementara aku adalah ahli ibadahnya rahib ahli ibadahnya Iraq terkenal ahli ibadah tapi ibadahnya gemuk maka jawaban Wakil Ibn Jarrah Al-Ru'asi jawaban yang sangat indah dia berkata hadha min farahi bil-islam saya gemukin karena saya bahagia dengan islamku